Informasi lain, Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Sulawesi Tengah mengatakan tak ada pembatasan sholat dalam Ramadan kali ini. Namun, jemaah diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurunnya kasus COVID-19 membuat pemerintah melakukan pelonggaran terhadap berbagai aktivitas warga saat bulan Ramadan. Salah satunya, dilonggarkannya aturan pembatasan jarak ketika sholat berjamaah. Meski demikian, jemaah diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan divaksinasi COVID-19 lengkap beserta booster.